Kadang-kadang kita semuanya lupa bahwa sebenarnya ada satu aset yang kadang-kadang kita gak rasakan bagaimana negara luar melihat Indonesia. Yaitu apa? Trust. Kepercayaan kepada Indonesia, kepada diplomasi Indonesia. Kenapa? Karena dimana-mana kita berusaha untuk menjembatani semua perbedaan. Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Bu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Mbak Retno, terima kasih atas kehadirannya di acara ini. Terima kasih. Senang banget bisa ketemu lagi sama Mas Gita. Sehat ya, Mas? Sehat, sehat. Kalau berkenan saya boleh capot. Kita sudah PCR, kayak jarak tetap. Mbak cerita deh, dari kecil lahir tahun 27 November. Tahunnya gak usah ya? Di Semarang pula sama teman kita yang satu lagi. Terus kemana, terus tiba-tiba bisa tertarik dengan urusan luar negeri, gimana tuh ceritanya? Jadi kalau dilihat masa kecil, gak pernah kebayang bahwa saya akan sampai di titik ini. Saya datang dari keluarga yang sangat biasa. Sangat-sangat-sangat biasa, gak ada yang istimewa. Saya sempat merasakan bagaimana hidup susah. Kalau ditanya titik baliknya beberapa dot yang kemudian bisa menghubungkan sehingga saya bisa sampai di titik ini. Pertama, pastinya UGM ya. Karena di UGM itu sudah mulai masuk ke hubungan internasional. Kemudian yang kedua, Kemlu kebetulan pada saat itu punya satu program baru, yaitu rekrutmen secara langsung. Jadi datang di beberapa universitas negeri, kemudian menjaring mahasiswa-mahasiswa, kemudian dapat, dan saya termasuk salah satu yang dapat rekrutmen langsung. Jadi belum lulus, sudah dibayar sama Kemlu. Di Ijon, masuk Kemlu. Terus Kemlu itu memang harus diakui sistem rekrutmennya oke. Dari sejak awal pada saat kita semua belum mengenal reformasi, Kemlu sudah menata sistem. Jadi betul-betul orang yang masuk itu berusaha semaksimal mungkin untuk disaring sesuai dengan meritnya. Jadi disitulah orang seperti saya yang nobody, nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa, akhirnya bisa masuk ke Kemlu. Terus dengan sistem merit-sistem yang bagus itu, saya Alhamdulillah bisa menjadi direktur yang pada saat itu masih sangat muda. 38 tahun itu waktu itu orang bilang, oh direktur 38 tahun gitu. Terus di usia 42, saya udah jadi duta besar. Untuk karir ya, kalau yang non-karir mungkin bisa lebih muda lagi. Tapi untuk karir 42, waktu itu bareng sama Pak Marty. Orang juga mikir, kok bisa ya gitu. Terus kemudian jadi dirjen di usia yang juga relatif muda. Dan kemudian Alhamdulillah, kalau orang Jawa bilang diparing rezeki, dipercaya untuk menjadi Menteri Luar Negeri. Dan kemudian perempuan yang pertama. Jadi dot-dotnya itu. Sekali lagi ini hanya membuktikan bahwa kalau kita memiliki sistem merit yang baik, semuanya kita tata secara transparan, maka orang-orang seperti saya yang coming from keluarga yang gak ada apa-apanya, itu bisa meraih mimpinya. Intinya itu dan saya berjanji di Keplu itu berusaha semaksimal mungkin. Salah satu dot-nya mungkin yang saya mau tanya sebagai wanita, itu gimana Bu? Apakah ada tantangan? Banyak. Jadi apalagi pada saat saya masuk kem Lu, orang melihat bahwa diplomasi, diplomat itu di mayoritas adalah laki-laki. Jadi diplomasi itu adalah dunia laki-laki. Nah, oleh karena itu, ini kita buka cerita. Jadi di awal-awal, saya kan udah pacaran dengan suami saya, ini kan lama banget ya. Jadi pacarannya aja udah 7 tahun gitu. Jadi pada saat saya mau masuk kem Lu, calon suami saya agak ragu-ragu. Gak ragu-ragu karena tahu kehidupan diplomat dan sebagainya. Sampai kemudian dipanggil oleh ibu saya. Ibu saya bilang bahwa dia sudah sekolah begini-begini, kasihlah kesempatan dulu. Setelah nanti kalian menikah, kalian bicarakan lagi. Jadi cukuplah demokratis. Jadi akhirnya calon suami saya pada saat itu, oke gak apa-apa masuk ke kem Lu. Nah, pada saat itu kita masih mikir bahwa bener gak nih ya dunia ini adalah dunia laki-laki sehingga perempuan mungkin nyampe, tapi gak nyampe sampai ke puncak dan sebagainya. Bagaimana kita mengkombinasikan antara karir dengan keluarga. Kalau ditanya tantangannya, pasti lebih banyak tantangannya dibanding laki-laki. Hal yang gampang aja. Kita kan secara alami harus ngurus anak, harus ngurus keluarga, walaupun laki-laki juga ngurus anak ya. Tapi kan secara naluri, ibu itu kan lebih, akan lebih banyak gitu kan. Di keluarga anak itu, kalau kita gak punya komitmen bersama, kalau aku bilang sih timbuk ya sama suami, bahwa di keluarga itu ya tidak ada pembagian yang rigid, ini lo, ini gua, tapi pokoknya siapa yang bisa melakukan itu kita lakukan, akan sulit untuk menjadi diplomat yang berkeluarga. Tapi untungnya saya bisa. Jadi saya dulu punya kayak panutan, ada seorang diplomat perempuan, Mbak Isha itu bisa, Mbak Isha Hasan, bisa berkeluarga dengan baik, karirnya baik, sempat jadi juta besar, dan kebetulan saya dekat. Jadi saya kalau ngeliat Mbak Isha itu, aduh saya bisa gak isi ya, jadi kayak Mbak Isha dan sebagainya gitu. Tapi akhirnya karena komunikasi kita dengan keluarga baik, keluarga kalau menurut saya, begitu keluarga kita ada gangguan, pasti larinya kemana-mana. Jadi keluarga harus kokoh dulu, harus solid dulu, baru kemudian urusan kerjaan dan Alhamdulillah dengan sistem yang dimiliki oleh Kemlu ini, perempuan betul-betul tidak didiskriminasi. Jadi perempuan diberikan hak yang betul-betul sama. Jadi sangat tergantung pada kita bagaimana kita bisa menggunakan kesetaraan ini untuk mengejar mimpi kita. Intinya gitu. Di keluarga saya itu, Ibu saya dulu cita-citanya mau jadi diplomat juga. Sekolah di Adelan, tapi nggak tahu gimana dia minta atis dari Menteri Luar Negerinya dulu. Dibilang mendingan lo kawin aja. Tapi udah berubah, itu tahun 55. Iya, udah berubah. Dan dulu kan kita sempat ada kalau misalnya suami istri diplomat, salah satu harus mundur dan biasanya yang akan mundur adalah perempuan. Sekarang udah nggak lagi. Jadi kita berusaha untuk dekatkan pos mereka dan bagian dan sebagainya. Jadi, start. Saya mau ngobrol mengenai beberapa hal terkait dengan hubungan luar negeri. Yang akhir-akhir ini kan yang banyak di ngobrolin nih mengenai diplomasi vaksin. Cerita deh, mengenai COVAX dan lain-lain. Peran Kemenlu ini nggak bisa di underestimate untuk memulihkan banyak masalah yang ada di masyarakat luas selama ini. Jadi kan kita semua nggak pernah menduga bahwa virus COVID-19 ini akan datang dan ternyata datang dan nggak cepat pergi. Sekian lama, sudah 2 tahun kita di dalam suasana seperti ini. Nah, di awal-awal kita masih ingat itu Januari 2020 ya. 2020, kasus kita pertama adalah awal Maret 2020. Nah, di awal-awal kita udah mulai berkalkulasi ini kayaknya beneran nih. Bakal semakin memburuk. Nah, setiap kali ada penyakit seperti ini kan pasti kita mikirnya vaksinnya apa, obatnya apa, antinya apa. Nah, oleh karena itu kemudian Presiden bicara bagaimana kita mendapatkan akses untuk mendapatkan vaksin. Secepat mungkin. Di saat itu tuh suasananya Mas Gita, Ya Allah, vaksinnya masih belum jelas, efikasinya semuanya masih dalam trial semua, kemudian produksinya, kalau toh mereka sudah produksi, produksinya kecil, udah produksinya kecil, udah diborong sama negara-negara yang punya duit banyak, terus apa namanya, banyak lah, banyak hal, dan biasa hukum pasar kan, barang sedikit yang minta banyak, berarti harganya pada saat itu lebih mahal. Nah, di titik itu Presiden mengatakan begini, kita harus lari duluan, cari akses. Buka semua jalan, cari akses. Nah, saya termasuk yang diberikan tugas oleh Presiden, karena bagaimanapun juga network ya, networknya sudah punya lah network untuk dunia, terus waktu itu dibantu oleh Pak Menteri BUMN, terus kemudian Pak Ibu Menteri Keuangan, yang punya networking yang bagus juga, kita gunakan, terus kemudian Pak Budi, yang sekarang jadi Menkes, waktu itu jadi Wamen, ikut gerak semua dengan timnya Kemkes waktu itu. Jadi akhirnya kita punya akses, dan orang sempat tanya, kenapa kok kita pakai Sinovac? Sekali lagi, situasi sangat dinamis, sangat boleh dikatakan keotik pada saat itu. Kita ketok semua pintu, akses kita kita ketok. Nah, kebetulan yang membukakan pintu pertama, saya ingat betul antara lain adalah Sinovac dan AstraZeneca. Oleh karena itu kita negosiasi dengan mereka untuk dapat akses vaksin. Dan kita ingat Mas Gita, negara besar seperti Indonesia dengan penduduk lebih dari 270 juta, itu nggak gampang. Karena pasti yang kita perlukan, kan jumlahnya besar sekali. Nah, oleh karena itu, yang pertama adalah Sinovac, kita dapat juga AstraZeneca, tapi lately sekarang, kita pilihannya sudah semakin banyak. Karena Pfizer, ada Moderna, ada Johnson & Johnson, ada AstraZeneca, Sinovac, Sinovac. Nah, intinya, yang menolong kita sampai di titik ini, yang kalau kita lihat presentase vaksinasinya, kita sudah melebihi target yang diberikan oleh WHO, itu kenapa? Karena kita bergerak cepat. Tentunya cepat itu bukan cepat ngawur, tapi cepat yang kalkulatif. Semuanya kita kalkulasi, dan akhirnya kita memiliki akses untuk beberapa pengembang dan produser vaksin. Itu kalau kita bicara mengenai Indonesia. Nah, tapi kan sebagai negara anggota dari dunia ini, kita kan nggak boleh hanya mikir Indonesia. Oleh karena itu, dari sejak awal, kita juga menyuarakan kesetaraan vaksin bagi semua negara. Dan vaksin itu harus harganya terjangkau, sehingga negara-negara itu bisa membeli vaksin. Oleh karena itu, setelah ada pemilihan dan sebagainya, saya Indonesia termasuk salah satu co-chair dari apa yang dinamakan COVAX EMC Engagement Group. Jadi intinya itu adalah forum di mana negara donor, negara berkembang semuanya jadi satu, ngumpulin dana, terus kemudian beli vaksin, dan setelah itu negara-negara berkembang dan income yang rendah diberikan vaksin secara gratis. Ternyata, ini pengalaman lagi, duit itu ternyata tidak bisa menyelesaikan semuanya. Jadi di minggu kedua Desember 2021, saat saya memimpin COVAX EMC Engagement Group, dari uang itu kita sudah melebihi target. Jadi kalau dari uang itu kita mengumpulkan 117 persen. Tetapi dari segi delivery vaksinnya di titik awal Desember, minggu kedua Desember itu baru 53 persen dari target. Karena kan yang disuntik, bukan duit ya, yang disuntik adalah vaksin. Kalau toh ada vaksin, ternyata juga ada vaksin menuju vaksinasi, ini ada proses juga. Vaksin yang diberikan kepada negara-negara penerima belum tentu bisa dilakukan vaksinasi. Kita bicara mengenai masalah logistik, infrastruktur, kapasitas, dan lain-lain. Sehingga kita ditambahkan lagi pada saat itu perlunya kampanye dari vaksin ke vaksinasi. Jadi memang ini hal yang kompleks banget, tapi saya senang bahwa diplomasi bisa berkontribusi di dalam situasi yang sangat penuh tantangan. Nggak pernah kebayang, Mas Gita, diplomat pelajarannya kan pasti terkait dengan perang, perdamaian, negosiasi, dan sebagainya. Tiba-tiba masuk pandemi, saya sampai apal deh nama obat, nama vaksin, platformnya apa, dan sebagainya. Dan saya bentuk tim khusus yang khusus mendalami mengenai masalah vaksin. Jadi kita pantau pergerakan dunia, kasus di negara-negara lain itu, kasusnya seperti apa untuk lesson learned bagi kita. Jadi intinya sebenarnya kita senang bahwa diplomasi bisa berkontribusi dalam situasi seperti ini. Luar biasa. Dan ini kelihatannya bakal berkesinambungan. Karena mutasinya kan cukup. Omikron ya sekarang tantangannya adalah omikron. Tapi bagus lah, ini mungkin ada hikmahnya juga. Untuk masyarakat luas itu lebih menyadari mengenai peran diplomasi. Selama ini kan agak-agak nganteng. Diplomasi itu kayak dulu sempat dilihat kayak duduk di menara yang jauh, pakai bahasa-bahasa yang bagus. Tapi memang tuntutannya, dan itu tidak hanya tuntutan untuk Indonesia, diplomasi Indonesia, tapi tuntutan untuk diplomasi seluruh dunia. Diplomasi memang harus membumi ya. Mendatangkan hasil yang betul-betul bisa dirasakan oleh rakyat. Dan ya itulah, semuanya itu ada hikmahnya. Di tengah situasi yang sulit, ternyata diplomasi kita bisa bermain banyak untuk mendatangkan manfaat buat rakyat. Mbak, ini saya mau share topik mengenai isu-isu geopolitik di kawasan dan internasional. Mungkin yang pertama yang obis adalah terkait dengan Rohingya. Apa yang masyarakat luas itu perlu ketahui? Mengenai Rohingya? Mengenai Rohingya dan peran Indonesia selama ini dan apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia dan masyarakat luas? Jadi ini adalah PR yang udah bertahun-tahun. Jadi kalau saya kebetulan baru kembali dari Bangladesh menjelang akhir tahun 2021. Kalau kita bicara Cox Bazar, tempat penampungan, jumlahnya sekitar 1,1 juta. Terus pemerintah Bangladesh mengalokasikan pulau, direlokasi di situ, maksimal itu bisa menampung 100 ribu. Yang berarti 1 juta masih berada di sana di tengah pandemi seperti ini. Pandemi itu kan kita bicara mengenai jaga jarak, protokol kesehatan, dan sebagainya yang simply nggak mungkin dilakukan di tempat-tempat pengungsian seperti itu. Oleh karena itu, kita harus bantu. Tapi kan kita menyelesaikan masalah, kita harus tahu akar masalahnya itu apa. Karena kalau akar masalahnya nggak kita selesaikan, kita khawatir bukannya berkurang, tapi bisa bertambah. Hal serupa terjadi. Akar masalahnya apa? Akar masalahnya ada di Myanmar. Pada saat itu kan terjadi tindakan-tindakan kekerasan yang menyebabkan mereka harus mencari selamat, akhirnya lari dari negaranya, keluar ke Bangladesh. Jadi isu rohinya ini kalau menurut saya idealnya diselesaikan dengan cara apa? Repatriasi. Pulang ke rumah mereka. Mereka punya rumah di Rachenstedt, di Myanmar. Mereka harus pulang ke rumah mereka. Tetapi mereka tidak akan pulang kalau situasi di Rachenstedt itu tidak kondusif. Dan yang bisa menjadikan situasi di Rachenstedt itu kondusif, yang bisa menerima mereka sebagai bagian dari bangsa mereka. Dari ASEAN, kita siap untuk membantu menciptakan situasi yang kondusif. Dalam artian untuk long term membangun beberapa fasilitas dan sebagainya, itu kita siap. Kita siap Indonesia sebagai bagian dari ASEAN, kita siap membantu. Pada saat itu short termnya kita bantu. Baik yang masih ada beberapa yang tinggal di sana, maupun yang ada di Bangladesh. Kita memberikan bantuan kemanusiaan. Dan kita membangun rumah sakit, satu rumah sakit di Rachenstedt, yang pada saat pembangunannya itu kita sengaja mempekerjakan orang-orang Rachenstedt yang datang dari berbagai macam background. Jadi ada Muslim, ada Buddhist, dan sebagainya. Supaya mereka bekerja sama dan akhirnya tercipta sekali lagi suasana yang kondusif. Karena sebenarnya kalau kita lihat dari segi kemacemukan hampir sama dengan Indonesia. Sebagai bangsa yang macemuk. Dan bangsa macemuk ini hanya bisa solid, hanya bisa kokoh kalau kita saling bertoleransi menghormati. Setelah kita tidak menghormati perbedaan, setelah kita tidak bertoleransi dengan baik, maka kekokohan bangunan itu pasti akan ropoh. Nah itulah yang kita coba bantu rohinya satu menyelesaikan atau membantu short termnya dengan bantuan-bantuan kemanusiaan, plus memikirkan jangka panjangnya mereka ini akan bagaimana. Dan kalau menurut Indonesia, jangka panjangnya idealnya mereka kembali. Untuk kembali, situasi kondusif harus diciptakan. Jadinya kalau saya dengar ini semangat yang dikedepankan bukan semangat humanitarian ataupun hak asasi manusia saja, tapi prinsip demokrasi juga dikedepankan. Iya. Hak asasi pasti ya harus-harus dihormati bahwasannya mereka keluar dari negaranya karena mereka merasa tidak dihormati hak-haknya. Kalau ASEAN gimana Bu pandangannya? Bulet nggak? Bulet sih, sebenarnya bulet. Tetapi memang yang menarik dari ASEAN, kita ini 10. 10 yang berbeda. 10 yang berbeda. Jadi dalam banyak hal, wajar saja. Di sana-sini, perusahaan pendekatan yang diambil berbeda satu sama lain. Tetapi bahwasannya apa yang terjadi dengan rohinya itu sesuatu yang tidak dapat diterima, saya kira diamini oleh semua. Kita semuanya setuju. Bahwa ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima. Oleh karena itu, pada saat itu ASEAN sudah bulet mengirim tim untuk melakukan asesmen keperluan-keperluan apa yang diperlukan oleh Rachen State dalam mempersiapkan repatriasi kembali. Itu mencontohkan bahwa ASEAN sebenarnya bulet. Tapi kemudian terjadi budeta 1 Februari 2021, ini hampir setahun, yang menjadikan lebih tertunda lagi. Ini kalau kita balik ke sejarah tahun 1955, Asia Afrika, semangat non-block, non-alignment. Ini kan akhir-akhir ini kita di sodorin, dikotomi antara Amerika dan Tiongkok. Dan kalau kita melihat narasi atau retorika dari masing-masing itu, ya mungkin bacaannya adalah ini apakah untuk kepentingan domestik mereka untuk menggoreng isu. Atau benar-benar ini merupakan isu yang terkait dengan decoupling atau perceraian yang semakin teramplifikasi akhir-akhir ini. Nah mungkin Indonesia ini gimana Bu, sikap ke depannya? Apakah kita akan memilih jalur murni non-aligned? Atau kita gimana sebaiknya ke depan? Saya itu kan banyak sekali pertanyaan yang biasa ditanyakan itu antara lain, apakah politik luar nanti bebas aktif itu masih relevan? Saya selalu menjawab dengan mantep, dengan mantep semantep-mantepnya bahwa dengan situasi seperti saat ini, politik luar negeri bebas aktif ini menjadi semakin relevan. Karena apa? Di dalam politik luar negeri bebas aktif, kita itu diberikan sebuah space yang cukup, sebuah koridor di mana kita bisa melakukan manuver ke kanan, ke kiri, tengah, lempeng, dan sebagainya untuk mengejar kepentingan nasional kita. Jadi di satu titik, di satu isu A misalnya, kita bisa saja bekerjasama dengan negara X, tapi dengan bekerjasama dengan negara X bukan berarti kita memusuhi negara Y. Karena mungkin untuk isu B, kita memang harus bekerjasamanya dengan Y. Nah itulah yang saya sampaikan bahwa politik luar negeri bebas aktif justru memberikan space buat kita untuk bermanuver, untuk memperjuangkan kepentingan nasional kita. Nah yang memudahkan kita bermanuver, sebenarnya kita punya aset yang kadang-kadang kita gak menyadari. Gak menyadari sebagai negara besar dari sisi size geografis, size demografisnya juga besar, kita sebagai kekuatan menengah ya, kekuatan menengah. kadang-kadang kita semuanya lupa bahwa sebenarnya ada satu aset yang kadang-kadang kita gak rasakan, bagaimana negara luar melihat Indonesia. Yaitu apa? Trust. Iya. Kepercayaan. Kepada Indonesia, kepada diplomasi Indonesia. Kenapa? Karena dimana-mana kita berusaha untuk menjembatani semua perbedaan. Perbedaan ada dimana-mana semakin menajam, semakin meruncing, dan sekarang mas kita semua isu, kalau kita ada satu isu ya, ceder satu gitu, kita biasanya lihat, kita tarik-tarik-tarik-tarik, ketemu lagi. Perbedaan antara kubu-kubu besar itu pasti ketemu di situ. Nah, sekali lagi, kita punya aset trust, dan kita harus menunjukkan, saya selalu bilang bahwa Indonesia adalah partner trust untuk dunia. Dan ini kita buktikan pada saat kita menjadi anggota Dewan Keamanan, pada tahun 2019-2020. Kita betul-betul dipercaya untuk menjembatani banyak sekali perbedaan. Karena mereka tahu bahwa kita tidak punya kepentingan besar untuk menguasai dan sebagainya. Yang kita mainkan adalah betul-betul menjembatani perbedaan. Jadi... Itu luar biasa. Itu yang berusaha kita... Netralitas yang natural. Ya, enggak natural-natural banget sih. Relatif lah dibanding yang lain. Jadi kita betul-betul bermanuver, tidak mau menciptakan musuh, tapi pada masalah prinsip, kita firm. Karena ternyata juga di dalam pergaulan, sama dengan pergaulan manusia lah. Pada saat kita tidak gampang ditekuk, di situlah kita mendapatkan respek. Kan kalau negara gampang sekali ditekuk-tekuk, kan akhirnya kan ini gampangan nih, oh dicoba terus. Tapi pada saat kita sudah sampai ke prinsip dan kita bilang, saya tidak bisa ikut, karena prinsip yang harus saya hormati, karena konstitusi saya mengatakan begitu, pada akhirnya mereka bisa paham. Dan mereka justru akan hormat. Dua pertanyaan cabang. Yang pertama, gimana kita bisa meyakinkan kubu-kubu tersebut? Bahwa mereka enggak bisa menyelesaikan masalah-masalah besar dengan diri mereka sendiri. Iya kan? Nah itu apa yang kita bisa lakukan untuk meyakinkan, lu tuh enggak bisa sendiri aja. Nah yang kedua tentunya adalah gimana menjaga dalam konteks ASEAN ini. bahwasannya enggak ada satu yang unik perilakunya. Tidak ada yang satu unik. Satu atau dua dari anggota ASEAN ini yang beda pandang. Jadi sebenarnya bahwa masalah dunia ini tidak bisa diselesaikan hanya satu negara. Hanya oleh satu negara, semuanya kayaknya tahu ya. Tapi kadang-kadang ego-nya mereka. Itu yang. Jadi saya tuh, hidup saya ini kan saya tidak, Mas Gita, saya tidak mengenal pekerjaan lain selain menjadi diplomat kan. Tidak berkhawatir dan tidak berkhawatir. Mungkin. Anda seorang rumah yang bagus. Jadi 35 tahun saya menjadi diplomat. Kalau kita ada di ruangan pertemuan, di sidang-sidang PBB, semuanya terlalu bagus. Kita harus begini, kita harus begini. Nah, pada saat implementasinya, ternyata tidak seindah apa yang disampaikan. Ada gap antara statement, political statement, commitment, dengan apa yang ada di lapangan. Oleh karena itu, yang sering kita sampaikan, kadang-kadang kita agak, agak ini juga sih, agak nyentil. Kita bilang, walk the talk dong, gitu. Jadi walk the talk dong. Jadi apa yang lo omongin, ya harus lo lakukan. Karena mereka sadar, seperti pandemi ini, balik lagi ke pandemi. Pandemi ini bisa selesai, kalau semua negara selesai. Semua negara selesai, bisa selesai, kalau paling tidak, tingkat vaksinasinya cukup tinggi. Karena walaupun vaksin itu, tidak bisa menyelesaikan semuanya, tapi paling tidak, vaksin itu bisa membentengi sedikit. Banyak sih. Bisa membentengi. Berarti kan kesetaraan vaksin lagi. Semua negara. Tetap enggak tuh, enggak terjadi. Ada negara yang sudah sampai dosis keempat. Ada negara yang untuk dosis pertama pun, masih sulit. Terus kita bilang, oke, kendalanya apa sih? Produksinya terbatas. Oke. Kalau produksinya terbatas, perbanyak dong. Perbanyak, hubnya perbanyak dong. Kita siap loh jadi hub. Enggak usah deh, tetap aja di situ. Terus kita bilang lagi, transfer teknologi dong. Enggak bisa lagi. Jadi banyak sekali, kendala, yang memang sulit ditembus, bahkan di masa sulit di mana kerjasama itu diperlukan seperti pandemi. Ada gap antara apa yang diomongkan dengan apa yang diimplementasikan. Dan akhirnya, kosnya buat dunia ini lebih banyak, lebih besar. Dibanding kalau kita betul-betul bekerjasama. Nah, sekali lagi, gap antara di ruang sidang dengan di lapangan ini harus terus dipersempit dan walk the talk. Mengenai ASEAN, yang kita sampaikan adalah kalau kita jadi anggota RT ya, misalnya. Unit paling kecil di komunitas. Pastinya kita berharap bahwa setiap rumah tangga, setiap rumah itu menjadi rumah yang bertanggung jawab. Jadi kalau ada sis kambling, ya ikut. Kalau ada kematian, ya layak. Kalau ada orang sakit, kebetulan gak punya, ya patungan. Menghormati tetangganya, jangan buang sampah di tempat tetangganya dan sebagainya. Jadi, be responsible member. Itu yang kita inginkan dari keluarga ASEAN. Kita tahu kita semuanya beda, tingkat pembangunannya beda, latar belakang sistem pemerintahannya juga berbeda. Tetapi yang kita inginkan tetap be responsible member dari ASEAN. Oke, berbicara yang berharga. Kalau kita bertanggung jawab, semestinya kita bisa solid dan compact. Jadi, jadi bagian dari solusi, jangan bagian dari masalah. Iya, iya. Oke mbak, ini G20. Kita kan udah mendapat keketuaan. Oktober 2022. Dua-dua. Apa yang, kemarin saya ngobrol sama Sandy mengenai ini, ya ngalur ngidul aja gitu. Apa sih bro yang kita bisa gali? Saya mau tanya nih, Mbak Rutno, apa yang kita mau coba raih dari pertemuan yang super-super keren. Iya. Jadi, aku pengen mulai ini sekali lagi, yang kadang-kadang memang gak bisa diangkakan. Gak semua hal memang bisa diangkakan. Banyak yang bisa diangkakan, ada hal yang tidak bisa diangkakan. Salah satunya adalah apa? Trust. Trust itu kelihatannya cuma trust. Tapi turunannya, kalau dihitung angka akan banyak sekali. Andai kata, atau mudah-mudahan ya, kita yakin, kita akan bisa memainkan kepemimpinan kita di G20. Maka di situ akan muncul trust yang lebih besar kepada Indonesia. Orang datang ke Indonesia, setahun ini kan akan ada 150 meeting. Dia datang, yang belum pernah datang ke Indonesia akan melihat ternyata cukup maju lah Indonesia. Infrastrukturnya banyak, bagus, lumayan bagus. Terus, sebagai negara muslim terbesar, ternyata dia juga tidak homogen, dia heterogen. Dan jadi, banyak sekali, pada saat kita melihat, itu ternyata mengubah persepsi orang terhadap negara tersebut dalam hal ini, terhadap Indonesia. kalau ini bisa kita kapitalisasi dengan baik, akan berujung pada trust yang tebal. Yang dengan trust itu, oke, investasi akan lebih banyak, dia yakin Indonesia akan bisa jadi mitra dagang yang lebih kuat, dengan keindahan Indonesia, turism akan semakin banyak, itu tidak akan keitung. jadi sekali lagi, marilah kita gunakan G20 ini untuk membangun trust yang lebih tebal terhadap Indonesia dan marilah kita kapitalisasi trust ini menjadi keuntungan-keuntungan yang sifatnya ekonomis. Itu kalau kita mau bicara yang tidak instant. Nah, banyak pihak nanyanya, internnya dong, internnya apa? Kita dapat apa dong? Pasti, kita pikirkan itu. Ya, dengan 150 pertemuan, pasti hospitalitas industri bangkit. Ya kan? Hotel, sewa kendaraan, kemudian tempat-tempat wisata bisa dilihat UMKM. itu dari segi ekonominya saya kira akan menggairahkan pemulihan ekonomi yang memang sedang dirintis oleh Indonesia saat ini. Tapi sekali lagi itu instant dan itu sebenarnya bisa dihitung Pak, Menko Ekonomi melakukan kajian dengan Universitas Indonesia kalau tidak salah mengenai berapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan kita menjalankan keketuaan G20 selama satu tahun ini. Ada angkanya. aku lupa angkanya tapi ada angkanya tapi kalau buat aku yang gak terangkakan trust trust dunia. Dua yang saya mau tanya berdasarkan trust ini kepercayaan yang pertama ini kan adalah investasi ini kalau saya lihat investasi atau FDI yang masuk ke Indonesia Thailand dan Filipina orang per tahun itu cuma 100 dolar dibandingkan Singapura itu 16-19 ribu dolar per orang per tahun ini banyak kan yang harus atau PR ke depan saya lihat ini antara mungkin 4-1-5 negara dari G20 itu likuiditas yang ada di negara mereka itu lebih dari 100 triliun dolar ini momen dan momentum yang bisa diberdayakan untuk gimana nih fulus lu bisa datang ke tempat gue supaya kita bisa dongkrak angka FDI ini itu udah dijawab jadi itu bukan pernyataan jadi saya berdoa dan berharap trust ini bisa dikembangkan dibangun supaya kita bisa dan apalagi dengan kerangka regulasi yang akhir-akhir ini dibuat untuk memudahkan uang untuk masuk ke Indonesia ini mungkin bisa diperbaatkan dan ada satu satu pendekatan baru yang ingin diambil oleh Indonesia selama presidensi jadi sekali lagi tadi kan kita bicara diplomasi itu kayaknya jauh ya di Mercusuar di Menara Gading pokoknya jauh lah demikian juga dengan G20 untuk rakyat mereka kan tanya apaan G20 apa yang kamu omongkan apa buat kita itu pasti akan ditanyakan sekali lagi presiden ingin bahwa G20 itu agak dibumikan agak dibumikan sehingga kita bicara mengenai capaian konkret dari sebuah perhilatan itu apa nah kita kan ada tiga prioritas ya satu kesehatan karena sekarang wherever you go mau dari sisi apa mau dari sisi diplomasi mau dari sisi menteri keuangan mau dari sisi gubernur central bank seluruh dunia mereka pasti bicara mengenai masalah kesehatan bagaimana memperkuat arsitektur kesehatan dunia yang lebih kokoh itu adalah prioritas kita yang pertama prioritas kedua gak bisa dipungkiri kita bicara selalu dalam konteks bagaimana pulih ekonomi tapi secara hijau dan sustainable maka isunya prioritas keduanya adalah mengenai transisi energi transisi energi yang ketiga sekali lagi belajar dari pandemi ternyata kayaknya kedepannya kita gak bisa lepas dari digital maka prioritas ketiga adalah transformasi digital termasuk saya sih gak mau ngomong perkara masalah cyber dan sebagainya tetapi yang diperlukan oleh rakyat pada saat kita bicara mengenai transformasi digital adalah bagaimana Pak UMKM ini bisa mendapatkan akses bagaimana diberdayakan agar dia bisa masuk pasar digital bagaimana dia bisa bersaing dari segi kualitas dan sebagainya dan sebagainya nah jadi tiga kluster besar tiga prioritas itu dan presiden itu inginnya di masing-masing kluster itu kemudian ada basket list tawaran-tawaran dari negara G20 tidak hanya untuk negara G20 tapi sebenarnya untuk dunia untuk dunia jadi itu yang berusaha untuk pendekatan itu yang berusaha untuk kita ambil tapi itu perlu kerja keras dan perlu pendekatan ekstra apa ya ekstra personal karena tradisi mereka tidak begitu kita ingin tradisikan yang agak konkret dan kita perlu bicara jadi ini aku cuman menyampaikan dan kira-kira Indonesia itu mau apa sih dengan G20 kita ingin konkretkan semua prioritasnya sehingga akhirnya rakyat bisa merasakan manfaatnya ini harus dicuap-cuapin harus dinarasikan kapan lagi bisa dengan bahasa yang mudah jadi kita sekarang bahasa diplomasi kita berusaha permuda supaya masyarakat rakyat bisa paham bisa ngerti kalau bahasanya ada bebeliut ini apa ya bahasa sederhananya sih fulus kita nyari fulus disini cuman terus begitu ngumpul yang tricky ini kan kembali itu kan di 33 ribu kaki banget tapi gimana karena gak bisa kita hanya menggunakan energi terbarukan karena skalanya itu gak cukup itu harus dibantu disolusikan oleh mereka kan untuk men apa namanya transform dari energi fosil misalnya ke energi baru terbarukan at least ada dua elemen yang sangat penting satu adalah teknologi yang kedua adalah investasi nah makanya sekarang pertanyaannya bagaimana G20 bisa berperan tadi saya bilang kalau one set technology negara-negara kadang-kadang dipegang suruh transfer belum tentu mau investasi juga harganya mahal banget jadi mau gak kita berkalkulasi ada resikonya tapi berkalkulasi untuk menginvest di energi-energi yang baru dan terbarukan karena kalau tuntutannya hanya semata dari fosil menjadi green dadak akhirnya yang ini udah berhenti yang ini belum terpenuhi akhirnya krisis energi dan krisis energi harganya transisinya harus dipikirkan baik oke ini mungkin agak sedikit provokatif ini terkait dengan normalisasi normalisasi dengan antara timur tengah dengan satu negara ya kan udah diprekarsai oleh beberapa teman-teman kita pandangan ibu atau pandangan Indonesia gimana sih sebaiknya saya tentunya gak bisa kasih pandangan apa yang dilakukan oleh negara lainnya itu adalah hak berjolatnya mereka yang gak pantas kita apa berikan komentar tetapi buat Indonesia kan orang bicara mengenai oh banyak sekali dan baru-baru ini muncul lagi apa namanya berita berita yang bahwa Indonesia akan segera menormalisasi saya sampaikan bahwa bahwa kita tidak punya hubungan dengan negara tersebut itu bukan sesuatu yang sifatnya statis seumur hidup akan begitu enggak semua akan tergantung bagaimana situasi lapangan lapangan itu berarti hubungan negara tersebut dengan Palestina bagaimana hak-hak Palestina dihormati bagaimana kemerdekaan Palestina bisa diperoleh dijamin bagaimana keadilan bisa terwujud jadi semuanya akan sangat tergantung pada situasi itu jadi kalau ditanya sekarang sudah saatnya belum kita akan selamanya begini enggak dan kita dorong kita dorong terjadi dialog kembali kan sempat macet lama makanya kemarin ada pertemuan antara mereka berdua itu kita betul-betul dorong karena sebenarnya yang bisa menyelesaikan urusan mereka itu mereka berdua kita bisa menjadi fasilitator kita bisa menjadi supporter dan sebagainya tapi sekali lagi kita sangat mengharapkan mereka berdua bisa melakukan dialog bisa meresume negosiasi sehingga kemerdekaan Palestina bisa diperoleh dan hak-hak Palestina bisa dihormati kalau situasinya masih seperti ini dicapok terus dicapok terus dicapok terus kayaknya belum saatnya kita untuk melangkah mengambil langkah yang lebih besar yang sangat masuk akal dalam batas logika adalah dua stasi tapi dua stasi itu harus berprinsip dan prinsip itu gak bisa dilanggar dengan aneksasi atau apapun dua stasi itu saya kira hal yang paling dapat dilakukan karena kalau satu stasi solusi one system pasti kan pertanyaannya sistem mana yang dicaplok yang dicaplok pasti yang Palestina dong kan gak bisa gitu kan nah jadi itu yang harus jadi basis semua pembicaraan kita mengenai isu tersebut nah untuk two stasi solusi itu ada turunannya turunan-turunan itu harus dihormati harus dijalankan dan sebenarnya gampang kok kita tuh udah gak perlu ngarang karena di Dewan Keamanan PBB resolusinya tuh banyak banget itu termasuk isu itu termasuk yang menghasilkan resolusi paling banyak so just duit gitu loh kenapa kok gak dijalankan itu saja ya ini pandangan orang awam aja sejarahnya kan di awal abad ke-20 kan itu untuk memberikan fasilitasi dan okupasi untuk mereka yang dipersekusi iya kan tapi sekarang okupasi ini gak nyambung dengan semangat mereka yang dipersekusi iya kan jadi itu harus diletakkan cernih gitu loh saya berharap lah iya dan ini banyak orang berpandangan bahwa ini adalah isu agama ini adalah keadilan terus kemudian ini adalah isu pendudukan betul oke ini saya mau ngobrol mengenai demokrasi demokrasi akhir-akhir ini saya tuh sering ngobrol mengenai gimana khususnya generasi muda itu kalau menggunakan gadget mereka mereka tuh komunikasi lewat sosmed hanya dengan mereka-mereka sendiri tanpa memahami mengenai sejarah iya kan kalau menurut saya diplomasi itu nyambung dengan sejarah kemahaman mengenai sejarah dan di dunia ini secara kumulatif yang meninggal dunia kan udah 108 miliar orang sedangkan yang hidup sekarang 7,8 ya oke-oke aja dong kalau kita tuh bisa lebih belajar dari 108 miliar yang sudah meninggal karena mereka pengalaman dan kejaksanaan tapi ini agak-agak menurut kalau generasi muda sekarang tuh gak belajar mengenai sejarah jadinya ada kecenderungan untuk kita tuh menderita dari amnesia historis iya kan dan yang kedua ada kecenderungan kita tuh menderita dari berkurangnya imunitas kognitif sulit untuk membedakan fakta dari fiksi iya kan nah ini kalau saya bungkus dua ini dalam konteks diplomasi ke depan sebelum kita ngobrol panjang mengenai 2045 ya gimana nih diplomasi yang keren itu kan semestinya harus ngerti mengenai sejarah ngerti untuk membedakan fakta dari fiksi kalau diplomasi saya kira gak bisa dilepas jadi dalam diplomasi itu ada perubahnya tapi ada kontinuitinya makanya kalau kita ketemu misalnya saya mulai dulu dari yang multilateral apalagi multilateral multilateral itu kental dengan referensi sejarah seperti yang tadi saya bilang resolusi-resolusi referensi itu kan semuanya sejarah karena dibuat di masa lampau iya kan kan gak bisa kita menyelesaikan satu masalah ini tanpa kita melihat dulu sebabnya seperti apa dulu kita sudah sepakat untuk berbuat apa roadmapnya seperti apa baru kita sampai di titik ini jadi kalau kita bicara diplomasi gak mungkin diplomasi itu hidup dalam satu ruang instan yang terus menerus gak bisa pasti yang dinamakan institutional memory itu sangat diperlukan itu juga terjadi di tataran diplomasi bilateral kita itu kalau bicara misalnya kita lagi sengit nih ya sama satu negara itu tetap kita lihat oh oke deh kita lagi jengkel boleh jengkel tapi dia itu dulu nomor satu loh yang mengakui kemerdekaan kita dulu waktu kita susah banget dia bantu itu biasanya agak turun terus kita cari jalan lain oke deh kita lagi sebel tapi udahlah dia investasinya kepada kita juga cukup banyak demikian juga negara lain semuanya itu dihitung semuanya itu dicatat oleh mereka dan catatan-catatan itu menjadi buku sejarah di dalam membangun hubungan masa depan jadi sekali lagi gak bisa ada yang bisa instan tapi kita harus tahu masa lalu kita seperti apa satu keputusan dibuat dasarnya apa itu harus harus ada dan itu hanya bisa diperoleh ya kalau kita baca dan bacanya bukan baca yang kecepatan ada kita mesti menyiapkan satu waktu waktu-waktu tertentu di dalam satu hari itu untuk reading betul-betul jarang sekarang budaya baca itu akan-akan susah kalau semuanya serba instan akhirnya ya itu tadi kalau kita bicara dot ya dot 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 terus gak terkonekkan dia gak gak menciptakan sebuah gambar kan ya hanya dot-dot saja itu gak bisa oke wow oke ini yang terakhir mengenai demokrasi saya diminta Mbak Reto waktu itu bicara mengenai demokrasi gimana demokrasi itu gak tau ya kesannya akhir-akhir ini kayaknya perlu di reshape harus dikaji ulang karena ini kayaknya bablas ke arah yang mungkin kurang berkenan dan gimana demokrasi itu bisa menjawab untuk kita gak miskin dari kesejahteraan tapi yang lebih penting untuk saya adalah untuk gimana kita gak miskin dari ide supaya kita gak miskin dari atensi itu kalau menurut saya lebih struktural kemiskinan dari ide itu lebih struktural daripada kemiskinan dari kesejahteraan ya kan itu pandangannya Mbak Reto gimana jadi tahun ini kan tahun ke-14 ya kita mengadakan bali demokrasi kemarin sih tahun 2021 dan temanya kan demokrasi karena kita masih bicara dalam konteks pandemi dan sebagainya kita melihat bahwa akhir-akhir ini justru ada sebuah kerisauan satu bahkan negara yang eyangnya demokrasi pun mengalami kemunduran dan ternyata banyak sekali negara yang dalam 15 tahun terakhir ini demokrasinya mengalami penurunan menarik untuk dilihat pada saat kita mengalami pandemi pandemi ini kan naik turun ya angka kasus naik turun dan sebagainya dan dengan sangat mudah pada saat satu negara mengalami kasus yang sangat tinggi untuk waktu yang cukup lama kemudian kita mengatakan kamu gagal you fail kebetulan negara tersebut demokrasi sistemnya terus sempat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ternyata negara-negara yang menganut sistem demokrasi ternyata lebih tidak mampu untuk mengelola sebuah krisis dibanding dengan negara yang top down saya gak percaya itu saya gak percaya bahwasannya terjadi dinamika iya pasti namanya emergensi pandemi yang sampai sekarang pun banyak kalau dilijian WHO mengatakan banyak yang belum dapat terjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab itu masih banyak sekali nah tapi demokrasi itu memberikan ruang orang untuk memberikan pandangan contohnya manajemen covid kita sekarang ini ya setiap minggu sekali kita rapat kabinet terbatas bicara melihat pengelolaan covid seminggu kemarin dan merencanakan paling tidak seminggu ke depan itu kalau gak ada demokrasi kan berarti yang bicara cuman presiden menteri cuman siap 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 dan saya yakin tidak akan tercapai sebuah keputusan yang lebih baik itu kalau ratas oh kita bicara oh kita gak setuju ini kita gak setuju ini tapi semuanya harus data ya jadi kalau orang Jawa bilang gak awaton gitu gak hanya ngomong kita tuh kita tuh sekarang semuanya even seorang menteri luar negeri diplomasi bawa data mas semuanya harus bawa data kita itu data di negara ini sekian ini kenapa semuanya dan kita debatkan begitu kita debatkan keputusan udah dijalankan jadi sekali lagi ada kemunduran ya harus diakui pertanyaan berikutnya apakah demokrasi masih merupakan sistem yang terbaik to govern kalau saya pribadi ya saya percaya di dalam sistem itu karena kita akan mendapatkan masukan yang banyak tantangan kita adalah membuat demokrasi deliver nah disinilah kita yang harus saling bantu antara negara-negara demokrasi itu make demokrasi deliver karena kalau enggak ya terus akan mundur lawannya akan lebih laku iya lawannya akan lebih laku karena akhirnya yang akan dilihat dan diharapkan masyarakat itu adalah deliverables berapa jauh sistem dapat deliver nah ini adalah kuncinya sebenarnya deliver ini paradoksnya kan kalau kita lihat di otokrasi ini mereka lebih kelihatan deliver karena mereka justru lebih bisa mengseleksi talenta berdasarkan merit atau meritokrasi justru di demokrasi yang paling tua ini dia mengseleksi talenta yang kemarin-kemarin itu lebih berdasarkan patronase nah itu yang mungkin yang menjadi diskan terhadap eksistensi mereka dan beberapa yang lain sebagai demokrasi nah ini kedepannya nah ini balik full circle ke dikotomi atau decoupling antara dua negara ini kan ujung-ujungnya siapa yang paling mengalienasi dirinya dan tidak mendeliver dia yang paling gak laku makanya kuncinya adalah dikata deliver mbak ini yang terakhir nih biasanya kita ngobrol mengenai 2045 gambarin deh Indonesia 2045 itu gimana dari sisi hubungan internasional diplomasi apapun lah ya kalau anak-anak muda sekarang kan pengen ngeliat relevansi kita bukan hanya sebagai ekonomi yang keren terus muslim majority yang keren tapi kita tuh relevan untuk bermain atau berperan dalam konteks multilateralisasi dan bisa yang beberapa kali saya sampaikan tuh menjadi jembatan peradaban dan saya ngeliat ini ada momentum Tiongkok ini peradaban yang 5000 tahun Amerika Serikat peradaban yang 200 sekian tahun Indonesia tuh udah eksis sebetulnya selama 2000 tahun kita tuh bisa menjembatani antara bukan hanya Tiongkok dengan Amerika Islam dengan Barat dan macem-macem realistis gak sih tahun 2045 untuk kita benar-benar jreng gitu doable sih doable kan doable konkretnya lengkap apa yang anak-anak muda harus ada ini kan sebenarnya apa yang tadi disampaikan itu semuanya kan aset yang sudah ada semua bagaimana aset itu bisa kita pertebal bisa kita kapitalisasi sehingga menjadi sebuah kekuatan benar kekuatan yang mungkin tidak dimiliki oleh negara lain ya saya kasih contoh sekarang ini ya pada saat kita bicara mengenai masalah pemberdayaan perempuan edukasi terhadap perempuan di negara dengan penduduk yang muslim besar kita ini memiliki aset yang luar biasa jadi ini saya contohkan saya sekarang lagi fokus salah satunya adalah untuk Afganistan ya Afganistan dengan situasi yang sekarang fokus kita tetap kalau bantuan kemanusiaan oke sudah kita lakukan fokus kita ke depan adalah bicara mengenai bagaimana pendidikan dimajukan termasuk pendidikan untuk women and girls pemberdayaan untuk women and girls jadi saya bicara dengan kan engagement kita dengan Taliban kan terus kita lakukan saya bicara dengan mereka dan even untuk orang-orang barat negara-negara barat mereka mengatakan begini retno kalau kamu yang bicara lebih relevan dibanding dengan kalau saya yang bicara mereka barat mungkin mereka non-muslim kalau Indonesia yang bicara Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim terbesar tetapi disitu hak perempuan pemberdayaan edukasi untuk perempuan dijamin nah jadi saya sudah mulai bicara lebih terfokus dengan wakil-wakil dari Taliban intinya adalah bagaimana saya bisa membantu perempuan disana dan saya kita bisa membantu even para penguasanya untuk membuat sebuah program edukasi untuk perempuan jadi kalau kita bicara pemberdayaan perempuan itu tidak bahwa perempuan itu harus bekerja di luar rumah tapi dia bisa bekerja dari dalam di dalam rumah itu bisa mereka diberdayakan jadi sekali lagi kita punya aset yang besar aset itu harus terus kita kapitalisasi tapi kalau kita tidak memelihara aset itu saya khawatir harus diharnes betul di nurture jadi aset bahwa kita negara macam rural apa namanya akan menjadi ekonomi kesekian pada tahun sekian emangnya jatuh dari pohon emangnya jatuh dari langit iya kan akan begitu itu hal yang harus kita nurture harus kita ambil jadi misalnya kita bicara oke kita negara majemuk untuk menjadi tetap majemuk ya hormati dong perbedaan toleransi dong kita akan menjadi negara ekonomi kesekian terbesar ya kita kerja untuk mencapai itu nah salah satunya yang sebenarnya yang saya bayangkan 2045 harusnya Indonesia menjadi negara yang besar negara yang maju besar bukan untuk menguasai justru kita besar untuk menjembatani jadi kalau negara lain besar dia untuk menguasai kalau kita besar untuk menjembatani jadi kalau toh kita bangun jembatan yang kita bangun itu jembatan yang kokoh karena kebesaran kita kita bisa menjadi jembatan yang kokoh jadi kalau yang lewat dengan tonasya yang ketipun kita tidak akan apa namanya tidak akan goyang itu yang saya pikirkan mengenai sebuah Indonesia di 2045 sekali lagi itu gak akan tercapek kalau tidak kita rebut tidak kita upayakan kita harus nurture edukasi penting sekali SDM itu penting sekali infrastruktur kan sekarang sedang dijalankan tetapi SDM itu kan sebenarnya chip-nya semua sekarang bermain chip plus ya itu keunikan-keunikan aset-aset Indonesia itu harus di pertambah gimana supaya kalau negara besar itu mau konsultasi mengenai negara besar yang satu lagi itu gak ke negara yang kecil di ASEAN tapi ke kita gitu konsultasinya terus untuk urusan penyelesaian di Timur Tengah datangnya ke kita kalau menurut saya itu inspirasi itu kan berarti apa kita kan dihitung kita dihitung itu kalau kita bisa memberikan contoh yang baik iya kan dan Anda melakukan fantastis untuk diplomasi peran wanita di Afganistan ini harus diviralkan makanya sebenarnya kan potret luar negeri kita akan sangat tergantung bagaimana kita membangun dalam negeri kita iya kan itu kan proyeksinya akan ke luar negeri jadi kalau kita misalnya kita ngomong perkara peberdayaan perempuan di dalam kita tidak berdayakan perempuan perempuan tidak diberi hak-haknya secara setara saya gak bisa ngomong saya hanya bisa ngomong karena karena saya pun mengalami diberi kesetaraan tersebut terus pada saat kita bicara ayo kita semuanya toleransi saling menghormati di dalam enggak jadi memang harus nyambung betul apa yang kita lakukan di dalam dengan potret yang akan tergambar kita di luar akan seperti apa tapi sekali lagi yang saya inginkan adalah 2045 kita kuat bukan untuk menindas bukan untuk menguasai tapi kita kuat untuk menjadi jembatan yang sangat kuat ada poin-poin akhir sebagai pesan untuk masyarakat luas agak klise tapi penting banget persatuan kita itu kita itu itu baru bicara apapun bisa dibicarakan selama kita kuat dulu sebagai satu bangsa jadi insya Allah kita akan bisa tapi kita harus sadar bahwa itu bukan turun dari langit itu sesuatu yang harus kita mencari setiap saat saya tuh udah ngeliat 2000 tahun terakhir kita tuh cobaannya banyak ini episode-nya gak beda dengan apa yang kita alami mungkin beberapa ratus dan kita berpersever dan saya bahkan bilang kita bukan resilien aja tapi kita anti-fragil tapi resilien juga sih penting tapi anti-fragil tuh lebih bagus kita justru bisa lebih kuat dengan cobaan COVID-19 bukan survive aja gitu betul nah itu kita harus fair fair menilai diri kita sendiri ada hal lemah yang harus kita perkuat ada hal yang kuat yang harus kita pertebal jadi jangan kita kemudian menghakimi kita sendiri bahwa kita bukan apa-apa tidak kita bukan apa-apa kita adalah sesuatu wow Mbak Retno, terima kasih banget terima kasih banyak sehat selalu sama-sama teman-teman itulah Ibu Retno Marsudi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia terima kasih inilah Endgame selamat menikmati